Hai semuanya, welcome back to my channel Aku Novi Maru, selamat datang buat kalian yang baru di channel aku sesuai sama request dari kalian untuk nyobain produknya Safi dan akhirnya kemarin aku beli juga produknya dan tentunya udah aku cobain juga, jadi yang aku punya disini adalah rangkaian Safi yang White Expert, so kalau kalian penasaran kira-kira gimana hasilnya produknya Safi ini di kulit aku keep on watching, oke jadi Safi ini adalah brand dari Malaysia dan Safi ini punya research institute yang di dalamnya itu ada 100 scientist dan produknya Safi ini semuanya halal, jadi sudah terjamin kehalalannya, nah langsung aja aku mau bahas dari produk yang pertama ini yang aku punya adalah Safi White Expert Purifying Makeup Remover ini untuk packagingnya dia keliatan kayak gini botolnya plastik dan transparan terus untuk bagian tutupnya ini kalau mau kebuka tuh kayak tinggal ditekan-tekan gitu loh, ini satu kemasan punya aku 100ml dan di bagian belakangnya sini tuh kayak ada keterangan-keterangannya gitu, terus ada expeditnya juga. Untuk formulanya dia ini sangat-sangat cair, warnanya bening, terus baunya agak sedikit kenceng, gak lengket sama sekali dan sangat nyaman digunakan. Dari keterangannya, Safi White Expert Purifying Makeup Remover ini adalah pembersih makeup berbahan dasar air yang lembut dengan kandungan habatus soda, oxiwet, dan teknologi micellar. Nah katanya produk ini bisa membersihkan riasan wajah serta kotoran dengan mudah dan seksama. Terus dia juga membantu menjaga kembang. dan juga kelembapan dan membantu memelihara elastisitas kulit dengan kandungan biohyaluronik. Terus cocok untuk semua jenis kulit termasuk kulit sensitif. Nah produk-produknya Safi ini memang kandungan utamanya itu adalah habatus soda dan oxiwet. Dan teman-teman pasti udah gak asing lagi lah ya sama yang namanya habatus soda. Itu tuh udah terkenal banget manfaatnya. Sangat bagus untuk kecantikan dan juga untuk kesehatan tentunya. Nah terus untuk cara pakenya produknya itu gampang banget. Jadi dia tinggal dituangin aja ke kapas secukupnya. Terus kayak dipake untuk ngebersihin wajah. Baik untuk ngebersihin makeup atau ngebersihin sisa-sisa skincare. Nah biasanya sih aku lebih sering pake produk ini untuk ngebersihin makeup. Dan ini bener-bener ampuh banget untuk ngangkat makeup yang ada di wajah aku. Baik itu makeup-makeup yang waterproof kayak mascara atau lip cream yang matte itu. Dia kayak langsung ilang gitu loh. Kayak cuman cukup ditempelin aja. Terus nanti setelah dihapus gitu kayak langsung keangkat semua dan aku sangat-sangat suka sama hasilnya. Udah gitu dia ini gak bikin kulit aku berasa kering dan dia juga gak lengket sama sekali. Pokoknya bener-bener nyaman banget deh di kulit. Setelah ngebersihin pake si Savi ini, aku lanjut menggunakan produk yang kedua yaitu Savi Wet Export Purifying Cleanser 2-in-1 Cleanser & Toner. Nah kalau yang ini, dia packagingnya keliatan kayak gini. Ini dari plastik juga, warnanya bening. Terus kayak ada keterangan-keterangannya juga di packagingnya. Terus untuk dispensernya ini bentuknya pump. Ini satu kemasan isinya 150ml. Dia tuh formulanya gel, warnanya bening. Terus di bagian dalamnya tuh kayak ada butiran-butiran scrub yang lembut gitu, warnanya kayak biru. Dan wanginya juga lumayan kenceng. Jadi ini adalah gel pembersih wajah yang mudah dibilas, mengandung ekstrak haba to soda dan juga teknologi Oxy White tentunya. Katanya sih dia bisa membersihkan debu dan sisa makeup secara seksama dengan scrub lembutnya. Jadi yang butiran-butiran tadi emang scrub ya. Terus kandungan haba to soda, minyak bunga matahari, dan vitamin E sebagai antioksidan untuk membantu melindungi kulit dari paparan radikal bebas. Formulasi tanpa tambahan sabun membantu menjaga keseimbangan pH kulit. Terus kandungan mentol memberikan sensasi menyegarkan pada kulit wajah. Nah untuk cara pakenya juga gampang banget. Jadi setelah ngebersihin wajah pake si makeup remover tadi, ini tinggal dituangin aja secukupnya. Terus kayak diratain ke seluruh wajah. Habis itu kayak digosok-gosok pelan-pelan gitu, dan dia ini emang keliatan gak ada busanya gitu ya. Setelah itu kalau udah ngerasa cukup bersih, baru tinggal dibilas. Dan nanti pas dibilas itu kayak berasa kayak ada busanya, tapi busanya itu sedikit banget dan itu juga lus gitu loh. Dan ini emang kayak ada rasa menyegarkan gitu sih dari si mentolnya. Dan aku suka banget pake si Savvy White Expert Purifying Cleanser 2-in-1 Cleanser & Toner ini. Karena ini nyaman banget dipake, dia memang gak bikin kulit aku berasa kering atau ketarik, bener-bener lembut banget. Sebenernya aku pake produk ini itu waktu pas awal-awal beli itu untuk kayak pagi dan malam gitu ya. Cuman karena kemarin aku beli produk face wash baru, dan ternyata yang aku punya itu lebih deep clean. Jadi kalau untuk malam hari, aku ganti pake yang lebih deep clean. Dan ini aku pake untuk pagi hari aja. Karena kalau malam hari kan kadang kayak aku habis aktivitas seharian, terus pake skincare, sunscreen, dan lain-lain. Udah gitu pake makeup juga kadang. Jadi aku pengen ngebersihin wajah aku tuh yang agak deep clean sedikit gitu. Jadi aku pake face wash lain. Dan karena ini lebih gentle, jadi aku pake ini untuk pagi hari aja. Nah setelah membersihkan wajah, menggunakan si Savvy White Expert Purifying Cleanser 2-in-1 Cleanser & Toner ini. Aku lanjut menggunakan hydrating toner. Sebenernya tuh ini sudah 2-in-1 ya. Cuman kayak aku udah kebiasaan aja gitu loh. Kalau abis cuci muka ya aku langsung pake hydrating toner gitu kan. Nah aku pake hydrating toner dari brand lain. Nah setelah itu, aku lanjut menggunakan Savvy White Expert Ultimate Essence. Nah untuk packagingnya, dia itu keliatan kayak gini. Ada kotaknya. Terus untuk packaging bagian dalamnya, dia keliatan kayak gini. Ini warnanya putih, dan di bagian bawahnya ada expedite-nya. Terus tutupnya warna biru, dan ini dispensernya pump. Jadi ini sangat hygienis banget sih untuk produknya. Udah gitu menurut aku ini packagingnya cukup travel friendly ya. Dan aman juga sih kalau mau dibawa pergi-pergi. Untuk formulanya ini agak kental, tapi lembut banget. Terus cukup watery gitu. Warnanya putih agak bening, dan gak lengket sama sekali. Wanginya juga lumayan kenceng. Terus kandungan utamanya juga Habatus Soda dan teknologi Oxy White. Katanya sih produk ini bisa membantu membuat kulit tampak lebih cerah. Terus membantu memudarkan penampakan pigmentasi pada kulit wajah. Dia juga bisa menyemarkan warna kulit wajah. Terus membantu merawat kulit wajah agar tampak lebih berseri. Selain itu, dia juga bisa membantu mengurangi kemerahan dan menyejukkan kulit. Melembutkan dan menghidrasi kulit wajah. Untuk cara pakenya gampang banget. Jadi tinggal dituangin aja ke tangan secukupnya. Terus kayak di aplikasiin ke seluruh wajah dan juga leher. Nah, ini sih aku pakenya untuk siang hari. Karena memang di sini tuh ada tulisannya gunakan pada pagi hari setelah menggunakan Safi White Explore Skin Refiner. Cuman aku gak punya refinernya, jadi aku pake toner lain kayak yang udah aku bilang tadi. Untuk esensnya Safi ini, menurut aku produknya juga nyaman banget dipake. Dan ringan juga, gak berasa lengket. Dia kalau udah ngeresap ke kulit tuh, yaudah gak berasa pake apa-apa gitu. Dan agak ada rasa dingin sedikit juga. Dia ini memang bisa untuk melembutkan dan melembabkan wajah aku. Tapi kalau untuk menghidrasi, menurut aku sih ini kurang ya kalau di kulit aku yang normal tuh oil ini. Jadi kalau untuk menghidrasi kulit tuh aku ada tambahan produk lain. Nah, setelah pake esens, disini aku lanjut menggunakan Safi White Export Illuminating Day Cream SPF 15 PA++. Ini dia ada kotaknya kayak gini. Ini ada keterangan-keterangannya juga di bagian kotaknya. Terus untuk bagian dalamnya, dia tuh packagingnya bentuknya jar. Dan ini tuh dari kaca agak sedikit berat, cuman agak dove gitu. Terus ada expedite-nya juga dan tutupnya aku suka banget dong. Ini tuh kayak bisa buat ngaca gitu loh tutupnya. Terus packagingnya juga keliatan yang elegan gitu. Aku suka sih, walaupun ini gak travel friendly ya. Karena emang berasa agak berat. Terus untuk di bagian dalamnya, ini ada tutupnya lagi. Ini satu kemasan isinya 20 gram. Terus untuk formulanya, dia ini cream dan warnanya putih. Kalau diliat gitu tuh kayak keliatan lengket. Cuman pas dipegang gitu ternyata gak lengket dan wanginya juga lumayan kenceng. Dan produk ini juga mengandung habatus soda, terus oksi white dan tabir surya. Dari keterangannya sih produk ini bisa membantu melindungi kulit dari paparan sinar UVA dan UVB yang berbahaya. Karena memang dia ada SPF-nya kan tadi. Terus dia juga membantu melindungi kulit dari penggelapan akibat radiasi. Terus dia juga bisa untuk membantu membuat kulit tampak lebih cerah. Terus menghaluskan kulit. Dan membantu menyamaratakan tampilan warna kulit. Untuk cara pakenya juga gampang banget. Jadi tinggal diambil creamnya secukupnya aja. Terus kayak ditotol-totolin ke seluruh wajah. Terus diratain ke seluruh wajah dan juga leher. Cream ini emang gak lengket. Tapi kalau pas udah diaplikasiin ke wajah itu, nanti tuh kayak berasa kamu lagi pake sesuatu gitu loh. Jadi bukan kayak yang essence tadi ya. Kalau yang essence itu kan begitu dia ngeresap, yaudah langsung hilang gitu kan. Gak berasa berat atau gak berasa ada sesuatu. Tapi kalau ini tuh masih berasa kamu pake sesuatu. Cuman bukan yang berasa lengket atau berasa berat juga sih. Sebenernya dia ini ada night creamnya juga. Cuman disini aku baru nyobain yang day creamnya. Dan kalau misalnya aku lagi di rumah aja gak pergi-pergi. Biasanya sih aku cukup pake day cream ini aja. Karena dia udah ada SPF-nya 15. Tapi kalau misalnya aku mau pergi-pergi, biasanya setelah pake day cream ini aku tambahin sunscreen lagi. Selama aku pake produknya Safi yang white expert ini, kulit aku baik-baik aja. Gak ada masalah sama sekali. Dia gak bikin kulit aku breakout, iritasi, atau masalah yang lainnya. Dan semua produknya Safi ini kalau dipake juga berasa nyaman banget. Walaupun untuk wanginya menurut aku sih ini agak kenceng ya. Ya sebenernya aku gak begitu suka sih sama produk-produk yang wanginya tuh agak kenceng. Cuman ya masih termaafkan lah. Maksudnya dia gak terlalu nyengat dan gak bikin enek juga. Nah dari produknya Safi yang udah aku coba ini, yang paling aku suka itu yang Safi white expert purifying makeup remover ini. Karena ini bener-bener bagus banget untuk ngebersihin wajah. Untuk ngangkat makeup juga sangat-sangat ampuh. Jadi buat temen-temen yang mungkin gak suka pake cleansing oil atau cleansing balm, kalian bisa pake si Safi purifying makeup remover ini. Karena ini bener-bener yang sebagus gitu. Pokoknya cinta banget sama ini. Udah gitu ini harganya sangat-sangat affordable banget. Nah buat temen-temen juga yang mungkin lagi nyari produk skincare yang bisa untuk mencerahkan. Dan juga halal tentunya kalian bisa pake produk-produknya Safi ini. Walaupun kalau di kulit aku, kayak yang aku bilang, kalau hasil mencerahkannya memang gak begitu keliatan. Cuman sejauh ini sih kulit aku baik-baik aja dan keliatan sehat juga setelah menggunakan produknya Safi ini. Terus biasanya kalau aku abis ngebersihin wajah pake si makeup remover ini, terus setelahnya aku pake yang cleansernya, itu nanti setelahnya pas aku pake toner tuh kayak bener-bener gak ada sisa-sisa makeup atau residu makeup gitu loh yang tertinggal di kapasnya. Jadi bener-bener sebersih itu, tapi kulit aku gak kering. Dan produk-produknya Safi itu ada beberapa varian, jadi gak cuman white export aja. Jadi temen-temen tuh bisa pilih sesuai sama kebutuhan kulit kalian. Kayaknya segitu aja review singkat dari aku tentang produk-produknya Safi yang varian white export ini. Dan mungkin nanti kalau ada kesempatan aku mau nyobain produk-produknya Safi yang varian lain. Dan kalau temen-temen udah pernah nyobain produk-produknya Safi, entah itu yang white export atau yang varian lain, boleh dong tinggalin komen di bawah, karena aku juga pengen tau gimana hasilnya di kulit temen-temen. So ya segitu aja video dari aku kali ini, semoga videonya bermanfaat dan semoga kalian suka. Jangan lupa like, komen, dan share videonya. Buat temen-temen yang belum subscribe channel aku, jangan lupa subscribe, karena akan ada 3 video setiap minggunya yang up dari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Untuk detail produknya akan aku tulis di description box, jadi langsung cek aja. Kalau kalian ada pertanyaan atau request video, kalian bisa tinggalin komen di bawah atau follow Instagram aku di atnovimaru24. Dan buat temen-temen yang mau nonton video-video aku sebelumnya, kalian bisa klik link-nya di atas sini atau di description box. Makasih banyak udah nonton video aku, dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye-bye! 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 Bye-bye!